Halo Kak Tara, hari ini kita di dapurnya Bu Sagam nih Katanya Mau lihat hasil buruhannya Wow Wiss, kepalanya guys Wah, dimasak salah gitu ya Nanti kalau mau ini dimasak lagi ya Kepalanya Ini sudah ditaruh bumbu Wiss Kau kunyit, bawang Enak sore itu Bawang, lombok Ditumbukan lombok, adakah lombok kalian? Habis kan Kenapa enggak ini lagi Bang Ngeki juga jarang jual lombok Biasanya Sore-sore itu Bu Sagam baru ada Coba om Nge Coba masukin ane ini Kepalanya Itu berapa lama baru habis tuh? Habis habis tuh Tinggal mau baksinnya cik lagi tuh Tinggal mau baksinnya cik lagi tuh Tapi tuh tanduknya dijual Tuh kan Tuh sobat kata arah besar tuh Tanduknya dijual ya? Berapaan biasa tanduknya? Kaling 200-300 Kalau ada cabang ya Tanduknya gitu ya? 500 Biasanya kalau ada cabangnya banyak Iya Yang kananjir Iya yang kanjir Kalau cuma begitu Cuk Ngerik Cuk Tanduknya Nanti tuh dimasak lagi Dikasih panas Kalau udah basi tuh Dimakan Setelah itu dibuang Setelah itu Muntanya dikasih naik di parang waktu itu Kayak ini Kalau kayak ini Habisnya sudah Karena dipotong kecil-kecil Kenapa enak kasih yang buat kayak itu kemarin? Biar lama Enak tuh yang kayak kemarinnya Susah lama masaknya Oh iya kak Habis kayu ya? Iya Setelah harian Mau bisa masak itu Loh Ya awas Enggak ini ya Siapa yang buat nih? Aku lah Siapa yang buat nih? Aku Wih Ibu Sagam Nah ini Sabah Kaltara Ini kerjanya Ibu Sagam nih Sebenarnya Ibu Sagam Banyak kegiatan yang dibuat Sabah Kaltara Tapi kita gak sorot Mungkin Kalau pas Kita kesini Ibu Sagam tuh sibuk-sibuk Kerja-kerja Seperti itu Sabah Kaltara Karena kita Enggak pernah lihat Jarang melihat Ibu Sagam Kecuali Kadang bersih-bersih Jadi memang ini kerjanya Ibu Sagam ya? Cua Ini pagar Biar apa nih? Biar Andreas gak bisa masuk ke Tara Biar ngeres gak masuk Tuh Salah Kaltara Ibu Sagam sebenarnya rajin Tapi Kadang kita gak dapat Pas Kita kesini Salah Kaltara Soalnya anaknya yang kita liput Pas kesini Lagi kalau Ibu Sagam kerja Andreas pas tidur ya Baru bisa kerja Terus tidurnya dia Jadi kalau gak tidur Waduh Kalau gak tidur Sisa Sisa Itu Untuk makan malam Itulah Wais Mantap Tinggal itu ya Kemarin habis Sudah dijual ya Tapi enak itu Dianu lagi Dipotong-potong kecil Baru Kalian masak Tak pakai bawang Botong-potong kecil Taukah caranya Maukah Mana Tuh Nanti Tanya Sandi ya Maka Sandi Sandi Jadi kita Tawarin Jadi kita tawarin Bu Sagam Sakatara Wah Mantap nih Teman-teman Nanti kita bawa nih Untuk Di rumah Ini Bu Sagam nih Baik sekali Sakatara Nawarin kita Nanti kita sama Sandi Ini Bawanya Ini kan Cah Inang ya Satu aja Satu aja Satu aja Karena abang ini Cuma berdua Ini Sandi ya Nama istri Nama siapa Sandi Istri Jangan juga kasih kepala Satu aja Bu Sagam Satu aja Yang kecil Kalau abang ikan Cuma berdua Berdua Ya Oke itu aja Lah Apa Kita dikasih Bu Sagam Sakatara Itu kalau Begitu Lama lah Baru habis Kadang biasa Nggak habis ya Kadang-kadang Buang gitu ya Kalau terlalu banyak Tapi lebih bagus sih Kayak kemarin Kalau dapat lagi Kalian buat kayak kemarin Biar Nggak basi gitu Di mana Baru habis Gata 저 Biasalan Sagam Rasanya Kasih kita Isabel Tara Sudah Banyak Sampai Hai pengece cuman berdua kok berdua aja Bu masuk kepalanya kita dikasih sama Katara daging payo itu lama ya berdapat lagi ya enggak sampai bahwa baru-baru tariknya ada dua mingguan kali saya mau cocok sih bapak Ipan bapak cocok berburu ada aja rezekinya ya malam ya kemarin malam-malam yang 2-2 diberangkatan sini pulangnya sekitar jam 2 lah udah subuh ya jam 2 subuh wih gila kalau mas Andi ikut gak nanti baru-baru di hutan kalau mungkin cowok sudah besar sudah anaknya Pak Ipan yang cewek yang cowok itu mungkin diajak sudah di hutan ya ya pasti Pak kalau dia ikut pasti akan ikut jejaknya itu ikut jejaknya kalau Onca mau gak ikut berburu malam kenapa ini aja sering ikut berburu sama bapaknya selama di sana dimana dimana dulu umur berapa umur-umur besar dari pada ini ini bisa ya Inang ya Inang malam atau siang masa semalam malam juga pernah malam siang malam siang malam siang malam juga dia ikut sama bapaknya ya iya ya ikutnya kuatnya kau di Inang kuat di Inang masih di hutan ini ngelak siapa dibawa alisa benang bakat bakatnya ada ada wah dari mana iya ica ica nanti ditamani mamak berapa hari biar mamak tunggu di luar Ica belajar sampai pulang iya kan mana ada tahanan diri siapa tuh Andres nanti lihat anak sekolah rame-rame dia senang iya kak oh si Andres nanti munca kan ada tempat tunggu tuh ada di tempat-tempat duduk nunggu situ nunggu si ini pulang ikut saya itu kalau mamak jalan sekolah dia kayak mana bilang itu ikut kalau mamak itu jalan kan mamak teman di sekolah kan ada bang Igi juga di sekolah sama Sandi kan Sandi mamak sudah tahu itu janji sama Om Igi iya jangan janji dulu mamak sudah takut di sana sekarang mamak kamu tidak salah-salah nanti bang Igi yang bagian terima lagi yang terima tulis namanya Ica Ica apa lagi namanya? cuma itu tidak mau kasih panjang Ica Sagam Ica Putri Ica Putri Ica Saputri iya kah? mau kah? Ica Saputri bagusnya itu ya mantap Ica Saputri iya namanya di rapotnya nanti di sekolah Ica Saputri iya kah? iya kah? iku pilih iku pilih dan Tentang iya bisa tibu sagam kalau si nanti mereka temani kalau pas tak mancing kan kalau besagam gak ke sana mereka temani iya kan? paling berapa hari kan ada bang Igi juga di situ kan? ada bulan ungin kemarin dia kan kan dikenal sudah kan iya itu nanti gurunya di kelas satu langsung masuk kelas aja ya enggak laki-laki muda bagus sekali betul biar sayang iya ada sandi juga nanti ketemu ada Kevin kan Eja gimana Oke nanti dimilikan tas baju sama sepatu banyak temannya nanti banyak sekali banyak temen disana nanti banyak temannya banyak temennya kalau Ramadhan Ramadhan itu sepupunya ya Ramadhan ya Ramadhan di bawah sana punya ya teman-teman yang kemudian Oh tetap buku ya mereka sekolah semoga iya di sd Oke terima kasih semuanya sampai jumpa selanjutnya dari Kalimantan dan terima kasih